Intro Inilah video amatir yang merekam detik-detik kebakaran dan korban yang terjebak di Jalan Keting Penjaringan Jakarta Utara Rabu Siang. Api kemudian dengan cepat membesar dan melalap tiga rumah mewah serta sebuah gudang. Petugas pemadam kebakaran yang datang dibantu warga berjibaku untuk memadamkan api. Inilah video amatir yang merekam aksi sejumlah pemuda melempari batu dan benda lainnya ke kendaraan yang melintas di tol belawan Medan Sumatera Utara. Bukan itu saja, mereka juga diduga memalak uang dan barang berharga lainnya kepada para pengendara, terutama supir truk. Atas aksi yang dianggap meresahkan pengendara ini, polisi langsung bergerak cepat. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan akhirnya menangkap salah satu pelaku, yaitu JRS. Aksi seorang pria mengamuk dan merusak aset pemerintah di kantor dinas sumber daya air Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Sambil membanting meja dan kursi, pria ini juga memarahi para pegawai dinas di sekitarnya. Pria dalam video diketahui merupakan seorang pengusaha jasa konstruksi yang mengaku kecewa karena proyek yang dia menangkan dipatalkan. Sementara itu pejabat Bupati Bekasi menyatakan, perusahaan dilakukan karena oknum tersebut meminta proyek lebih kepada dinas terkait. Aksi para pelaku merampok sopir truk dengan mengejar dan menghalang kendaraan truk tangki pada malam hari terekam kamera CCTV. Tiga orang langsung menyuruh sopir truk tangki untuk turun dari kendaraannya. Modus para pelaku dengan berpura-pura menjadi polisi sambil menanyakan surat jalan. Para pelaku menuduh sopir sudah membuang minyak yang dibawanya atau kencing minyak. Dua kelompok pemuda tawuran di jalan Bypass Insinyur Soekarno, Tabanan, Bali, mereka saling pukul sehingga menimbulkan kemacetan. Aksi yang terekam kamera ponsel warga pun viral di media sosial. Polisi langsung turun tangan memburu para pemuda yang terlibat tawuran setelah mendapat laporan dari warga setempat. Polisi menangkap 10 pemuda yang terlibat tawuran. Ternyata mereka merupakan teman satu tongkrongan namun karena salah paham akhirnya berkelahi.